Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan tukang rumah channel kali ini tukang rumah channel mau berbagi pengalaman cara mudah pasang pintu kayu dan pasang kunci pintu khususnya untuk pemula kita akan memasang pintu kamar yang sudah ada lubang kuncinya ini sudah dibuat dari tokonya dan untuk kusen pintu atau frame pintunya ini menggunakan frame pintu atau kusen pintu yang berbahan bajaringan disini sudah disediakan untuk lubang kuncinya nah seperti ini ini sudah dari pabriknya disediakan untuk lubang kuncinya dan juga sudah ada engselnya ada tiga biji atas tengah dan bawah ini sudah dari pabriknya langkah pertama kita ukur dulu dari atas sampai ke lubang kunci karena lubang kuncinya sudah jadi jadi agar tidak salah kita saat memotong pintu kayu ini kemudian kita ukur juga untuk lebarnya kita ukur juga untuk tinggi pintunya dari lantai keramik sampai ke kusen pintu yang atasnya ini kita ukur untuk panjang pintunya selanjutnya kita ukur mengikuti ukuran kusen pintu atau frame pintu dari tengah-tengah kunci sampai ke atas kita ukur juga untuk yang sebelahnya disamakan saja dengan yang sudah kita ukur tadi kemudian kita garis selanjutnya kita potong bisa dipotong menggunakan mesin bisa juga dipotong menggunakan gergaji tonton videonya sampai habis jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua kemudian kita taruh dulu di kusen pintunya atau di frame pintunya kita paskan untuk kelonggarannya disesuaikan saja jadi kita kasih longgar untuk bagian sebelah kiri dan sebelah kanan dan juga di bagian atasnya untuk longgarnya ini antara 2-3 mm jadi tidak terlalu sempit saat kita membuka atau menutup pintu kurang lebih seperti ini untuk longgar sebelah kiri dan sebelah kanannya bagian bawah bisa disesuaikan mengikuti rata keramik kali ini kita untuk bagian bawahnya kurang lebih longgar 1 cm selanjutnya kita bisa langsung tandai untuk lubang engselnya kita tandai dari ketiga-tiga engsel ini yang paling penting adalah kita jangan sampai salah kalau kita memasang daun pintu kayu seperti ini yang sudah ada lubang kuncinya selanjutnya kita garis menggunakan siku mengikuti tanda yang sudah kita tandai mengikuti engsel yang sudah terpasang di kusen pintu atau di frame pintu kita bisa pahat dengan kedalaman jangan terlalu dalam ini saya pahat kurang lebih 2-3 mm jadi untuk lubang engselnya ini jangan terlalu dalam dan juga jangan terlalu cetek sebelum memahat untuk lubang engsel sebaiknya pahatnya diasah dulu sampai benar-benar tajam agar hasil pahatan bisa terlihat lebih rapi kita pahat semua untuk lubang engselnya ini untuk tiga bagian engsel bagian bawah bagian tengah dan bagian atasnya sama saja dibentuk seperti ini di bagian depannya ini jangan sampai dipahat habis agar nanti daun pintu ini bisa terlihat terlebih rapih kalau kita lihat dari bagian luar pintu untuk cara membuat lubang kunci pintu bulat bisa simak di video kami sebelumnya selanjutnya kita pasang seperti ini bagian bawahnya kita kasih ganjel atau dikasih lapis dan kita kasih skrup untuk satu engsel kita kasih satu-satu skrup dulu kita coba tutup dulu untuk pintunya ini kita cek bagian samping kiri dan kanan untuk kelonggarannya kalau sudah oke kita langsung bisa kasih penuh skrupnya dikasih empat biji setiap satu engsel selanjutnya kita pasang kunci pintunya kali ini kita menggunakan kunci pintu bulat seperti ini atau tombol pintu yang berbentuk bulat seperti ini kita harus memperhatikan untuk tombolnya kita tusuk di bagian bagian ini jangan sampai terbalik kita tusuk di bagian yang ada tombolnya selanjutnya kita pasang di bagian depannya dulu kita tandai dulu untuk dipahat di bagian ini agar bagian depannya ini tidak timbul kita pahat dengan kedalaman kurang lebih 2 mm agar tidak timbul keluar saat memahat bagian ini kita harus berhati-hati jangan sampai daun pintu ini yang bagian samping akan pecah jadinya akan tidak rapih kita pahat jangan terlalu dalam karena kalau terlalu dalam nanti bagian yang keluar masuk kunci pintu ini akan tidak pas masuk ke lubangnya kita langsung pasang untuk bagian depannya ini selanjutnya kita pasang juga untuk handle kunci pintu bulat ini dan kita paskan untuk lubangnya agar kunci ini bisa diputar dengan baik selanjutnya kita sekrup dulu untuk bagian depannya ini kemudian kita pasang di bagian sebelah dalamnya ini kita pasang sekrupnya dan dikencangkan sampai benar-benar kencang agar kunci pintu ini tidak bergoyang-goyang kunci pintu yang model bulat seperti ini sesuai dipasang pada pintu kamar kita pasang untuk pemegang handle kuncinya ini kita paskan dan kita torong saja ke dalam selanjutnya kita coba untuk menutup dan kalau sudah oke kita coba menggunakan kuncinya apakah sudah oke kalau sudah oke berarti pemasangan kunci sudah berhasil oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati